Sedara 443 warga binaan di Lembaga Masyarakatan Lapas kelas 2B Pasir Pengerayan mendapatkan remisi Hari Raya Dulu Fitri 1443 Hijriah. Jumlah remisi yang diberikan berbeda tergantung dari masa hukuman warga binaan. Kepala Lapas Pasir Pengerayan Bahtiar Sitiipu menyebutkan, besaran remisi khusus keagamaan di Moven Indul Fitri ini bervariasi, mulai dari 15 hari bagi yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan dan 1 bulan bagi yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih dan maksimal didapat adalah 2 bulan. Dan untuk warga binaan yang mendapatkan remisi di Lapas Pas 2B Pasir Pengerayan ada 2 jenis yakni remisi bagi napi yang tidak langsung bebas 443 orang sementara remisi bagi napi yang langsung bebas tidak ada sedangkan remisi didominasi oleh warga binaan yang menjalani pidana umum sebanyak 235 orang dan kasus narkotika 208 orang. Selain remisi kepada warga binaan pada Moven Indul Fitri, warga binaan bersama petugas Lapas Pasir Pengerayan juga melaksanakan sholat id berjemaah yang sudah 2 tahun tidak pernah dilaksanakan. Muhammad Suhenri, TPR Iriao melaporkan.